musik 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 yaaah seperti biasa kita masih ditemeni pona aneh pak RT jangan basen basen yaa saya temenin ya ampun jani yoki ewan rata kok ini rake merijak tapi pun nanya pak RT ini cantik orangnya terima kasih cantik orangnya nonton nonton terima kasih begitu ya nyinyir namanya hidup gitu kadang itu ada muka itu kayak tupeng jadi di depan itu baik di belakang gak tau tapi gak tupeng terus harian yaa bukan tupeng asli asli iya bener-bener ini ngomong-ngomong rauh para tamu-tamu kita loh ini tamunya pak RT saya mau wakili pak RT selaku ponaannya ini ada tamu kehormatan kita oh iya iya yang tadi sudah perform ya ini nyanyi lagu-lagu campur campur sari yang di rumah ini mak celesu yaa kita kan udah lama gak dengerin musik campur sari yang seperti ini apalagi di kota solo yaa kan ya setelah ini mohon tepuk tangannya untuk tamu-tamunya pak RT langsung saja ini Denta mana mau pangku siapa kok di pangku loh oh iya iya pilu jeng rawo selamat datang dirumahnya pak RT jeng rawo ini bertika kayak trio apa gitu ya mas yaa biasanya kan ebitri ebitri gitu ini apa yaa trio apa panggilannya ini dari plus plus oh rat plus plus trio rat plus oh iya mungkin coba dipakai makanya dari trio kita ini dari dari kelompok rat plus rat plus rat plus jadi gini memang perkembangan musik di era sekarang ini kan mengalami progres yang sangat pesat jadi memang aransmen musik yang semakin maju semakin dipermudah juga untuk membuat sebuah karya seperti penjendengan-penjendengan Maniko ini tujuannya memang untuk menggiatkan dan biar musik itu lebih peduli terhadap khususnya itu campur sari mas juga jadi tema hari ini memang mengusungnya itu berkarya di musik campur sari mungkin biar lebih kenal toh mbak rum ya mungkin perkenalan satu-satu dulu dari Raffles, kan jenengan yang kan paling sepuh menikah iya, paling menikah oh paling menikah, oh enggak, enggak ketinggalan sih gila dari Medan enggak, enggak apa sih? saya manung, enggak namikulo, ratna muda Muhammad bintang 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 paula ya ampun, jenen kok bintang panggilannya bintang mawa oh bintang, apa yang pernaanku enggak apa lagi kalau gampang enggak apa lagi mas, bintang 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 ini di albumnya ini juga menyanyikan berapa lagu? saya menyanyikan dua lagu dua lagu ya asli saking putih mas, panjengan asli saking senake wala la 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 ya ini pun pun gila, aku masih mengkot dalamnya ini apa yang gimana? ini bukan kantor bupati ini ini sedang kali aku lho wala la la aku lho gini pak mantot ini kok gini ini arti ini arti ini arti bakul tumpang ini kok ini anak ini ini beling rumpi kali aku lho ini kok tumpang, jangan ini tumpangi sampai jauh lho jadi tumpang tumpang ini baknya kok mas? oh biasa gaji suami kok gaji suami gak sih? ceritanya mas, bintang ya mas, bintang ya mas, bintang maka ingat soal tumpang ya giliran berikutnya pulang Tri Agus Bayu Seno Tri Agus Bayu Seno biasa namun disebut mas Bayu Seno mas Bayu Seno saksing seragin uke gemolong 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 ya gemolongnya anu, kepp piok, api apa api lo, ada kenalan mu, tenu nga me mek ngobot gue jalanin ko nganks aku pun aneh Pak RT kok koyo anu ya lambe pintik nyucoke mula jodo wala lho kan banyak temen itu banyak rejeki lo kok ngerti lho oke bareng maka sekenal di jalu-jali di gabiok yang kiri Mas Bayu seno Ya menikah yang paling cantik sendiri Nama ini pun cek Nama ini pun mutliliah Mutliliah S-A-G Oh enggak tahu Berarti? Mutliliah apa bu? Mutliliah itu mat panjang Mutliliah itu aslinya Bapak saya ngasih nama itu mutliliah Ada orang yang bisa Menyiarkan si Arkan yang baik Sebenarnya Tapi Gimana ya? Karena situasi dan kondisi Saya sekolah di Yain Niatnya begitu Tapi dipanjangkan ke Seragen Saya jadi penyanyi Panggilannya mungkin ada nama panggung Ika 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 Sinten kan zaman Ika Vansha Lia Cappuccino Ika Sinten Ika Sinten Ika Ika Kimoci Ika 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 Sinten Ika Sinten Ika Sinten Bu Mutliliah panggilannya Bu Ika Bu Ika Mas Bayu sendiri Dan juga teman-teman ini Pengen tanya kok Mengambilnya di Djenre musik campur sari gak Yang lain itu alasannya apa Jadi sebenarnya kami itu Dengan Mas Joko sudah sahabatan lama Pas Sudah lama gak ketemu akhirnya pas ngumpul-ngumpul itu Ngobrol-ngobrol Karena basic saya kan memang bukan penyanyi Oh Panjalan kan basic pun Basic pun apa biasa nih pun Saya memang anu Kegiatan di bisnis Oh bisnis Oh bisnis Oh bisnis Oh bisnis Ini basicnya tekwondo itu loh Diadu makanya Diadu Oh bisnis Ya komunikasinya kemarin itu Ngobrol-ngobrol-ngobrol itu ternyata Mas Joko itu suka menggitar-gitar Mas aku yuk Mas seneng nyanyi gitu kan Akhirnya kemarin Mas Gaknya Gita ini kan campur sari Sudah mulai turun Ya Meredut Apalagi kalau kita bicaranya Untuk yang Yang Untuk Dipak pakai gaya Jawa Tengah Suluh itu kok Kayaknya kok sudah lama sekali Iya Akhirnya Mas Joko Gimana kalau buat gini Oh ya setuju Kita akhirnya Buat komunitas Radplus ini Kita munculkan lagi Lagu-lagunya Kita munculkan Pake yang nuancenya Lebih ke Jawa Jawanya lebih ke Jawa Kita Maksudnya di daerah Jawa ini Kental Dengan Perpaduan yang modern tentunya Supaya bisa tetap bisa diterima Diterima Tapi khasnya Kita Itu tetap keluar Ratplus Ratplus Itu ada Ada kepanjangannya Jih Mungkin Oh Oke Mas Pintang Niku sebenarnya Ratplus itu dari Ratna Ratna itu dari Marga Jati Ratna Atau dari keluarga Mas Jati itu Terus plus Plus itu Dari Pak Bayu Ini juga Apa namanya Dari temen Dari Bapak Pak Joko Motivasi apa yang ingin disampaikan disini Dengan lewat musik campur sari Sebenarnya kan Kalau Mas Joko itu kan Basicnya Sebenarnya kan juga Di seninya Bukan di Nyanyi Bukan di musik sebenarnya Mas Joko itu pelukis Aslinya Pelukis Tapi juga bisa Menciptakan lagu Pelukis Ketemu Pengusaha Kita buat Seninya Seni yang Yang kira-kira bisa diterima Apa Kita melihat bahwa campur sari Kita sedang mereduk Sedang turun Akhirnya kita buat campur sari Kita itu diisi Tapi pesan moralnya adalah Yang ada di dalam Lagu-lagu kita ini Memang Lebih ke Masyarakat Lebih kepada Dinamika Yang ada di Bawah sekarang Seperti apa Contohnya Pak Tani Pak Ali tadi ya Di kehidupan sehari-hari Di kehidupan sehari-hari Karena di lingkungan kita kan Ya memang Di masyarakat Banyak petani-petani Yang punya sampingan Punya peternakan Dan lain sebagainya Hidup di daerah Di wilayah itu Jadi kesannya tetap Petani itu tetap happy Menggambarkan kehidupan Sebenarnya Pak Tani Salah satu pesannya itu Jadi menggambarkan Memang realita yang ada di Tapangan seperti apa Tapi yang Kita yang buatnya Sesuai dengan Gayanya orang suruh Pesannya Pesannya yang Enak Sebelum kita ngobrol-ngobrolnya Lebih lanjut lagi Oke Den Kita kasih hiburan dulu ya Oke Baiklah Jadi lancor Kita lanjutin ini mas Panya-panya Soalnya di sini ini banyak banget pertanyaan yang sudah pengen diajukan Oh dimana mbak Rum di sini Oh ya entah lah di sini katanya ya masih bersama para teman-teman dari rap plus yang mengusung musik campur sari berawal dari seorang pengusaha bisnis dan pengukis dikabungkan jadi satu jadi kelompok seni ya ternyata memang seni itu sifatnya lebih ke enggak harus berjen berlatar belakang seni seniman ya ternyata seorang apa saja itu tiba-tiba bisa jadi seniman itu bisa juga seni itu bisa ke semua siapa saja ya ibu ya seperti itu jadi soal campur sari sendiri ini di albumnya itu ada berapa lagu Pak atau mungkin kalau yang pasti sudah kita siapkan kemarin ya saya sudah menyiapkan tujuh lagu tujuh lagu tujuh lagu ada yang sendiri ada yang berduet terus kemudian nanti kita siapkan juga ada berapa tapi totalnya gregor sepuluh lagu satu album kita siapkan satu album isinya sepuluh lagu untuk judul-judul lagunya apa saja mungkin salah satunya tadi kita begini jadi kita bermusik ria kita bersuka ria tapi kita jangan lupa kita beretika gitu ya Mas jadi kita berbudaya kita punya keperibadian jadi berkeperibadian dalam gambar kebudayaan kemudian dari rap plus ini ada sepuluh lagu pertama jeruk kecuk kemudian hingga gelanggang colong pelayu kemudian kekes kemudian kembang melati Oh ya kembang melati tuh ya ya cocok cina-cina merpati tinggal gelanggang colong pelayu ninggal gelanggang colong pelayu ngapas aku sayang-sayangnya Hai wilayu lagumu baru hahaha itu bodoh iya 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 lanceng mau iya iya makanya terus ini kan selanjutnya ada apa lagu iya 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 ikon orang lain aku iya 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 mengembangkan di awal zaman terjuang dulu ya akhirnya kita pas ketemu kita generasi ketemu kok backgroundnya beda tapi punya keinginan yang sama bagaimana kita sebenarnya seni itu komunikasi komunikasi dalam bentuk apapun kita boleh dalam bentuk seni akhirnya kita buatkan ini dalam bentuk laku jadi memang sudah cukup lama, kira-kira 3 bulan yang lalu, kita sudah mulai Mas Joko mulai ngerancang-nerancang mulai kita mulai cobakan dalam bentuk kita harus menyanyi dan sebagainya, kira-kira 2 bulan yang lalu akhirnya kemarin di bulan-bulan kemarin kita sudah siapkan supaya lebih mantap lagi kita siapkan juga sudah siap semuanya, dari 10 lagu sudah ada klipnya semua ya Pak Ibu yang kira-kira sekarang kalau 7 sudah siap oh ini sebentar minumannya kan ngobrol terus kan haus haus ya, jadi harus dengan minum ini teh kas dari rumahnya Pak RT ini rempah-rempahnya diambil dari dari Zimbabwe menikah aku kira-kira Aduh mene, tembak gue Aduh mene perangkir pun ini Saking Guangzhou Cina ini kira-kira pandang ini kira-kira pandang ini Cina ini ya senang-kira makan prank Terima kasih, moga dihujuk rumien seperti Pak Bayu yang sudah ngantikan tadi ada tujuh lagu yang sudah proses videoclip yang tiga belum kan Pak tiga sedang proses juga hari ini juga masih kita sedang siapkan juga seminggu kedepan kita sudah selesai semua bertiga ini masih kosong Pak kalau butuh videoclip kita jadi peran apa aja siap Pak? Stunman mungkin Pak Bayu pas lagi dimana gulung-gulung siap jadi stunman Pak tapi joclip itu kan betah klipnya nih kok, maka kalau kita gawak ke klipnya itu beneran, beneran ingin di semua baru di sini ngomong-ngomong ini ada ternyata katanya baik Pak Joko mau penelitian dengan yang dekat dengan Almar Humantos Pak Joko atau Pak Bayu? Mas Joko, memang Mas Joko kan dulu keluarganya Mas Joko memang pelukis zaman Pak Harto dulu ya terus itu memang sudah terbiasa kemudian Mas Joko pun juga teman-temannya sampai ke seni itu banyak kok bukan hanya dilukis saja dengan Pak Matos memang lebih bisa lebih dekat akhirnya kita coba dibuat yang kira-kira genre-nya ada potensi untuk bisa diterima seperti apa kita olah gitu berarti di album itu sendiri lagu-lagunya juga hampir mirip dengan karyanya Pak Mantos gitu nopo? ya inspirasinya ada yang diambil dari Pak Mantos tiap judul-judul lagunya apakah juga mengandung pesan-pesan selain Pak Tani itu ada? kita bisa mengandung pesan-pesan juga ngapun-temannya saat ini biasa ini butuh ini jari-jari ini order pungpungan kita coba pungpungan ini kita coba pungpungan ini ya? ya pungpungan ini ngapun-temannya ini memang senengan ini ku dar ini ku sok pungpungan maka aku lemuh ya Mas oke kali terancam tekek nih iya maaf ya terancam tekek mau terusan nah ini mohon maaf sekali nanti kita lanjutkan tapi mau ada yang ini loh lewat ya perform lagi oh mau perform lagi ya aneh ya aneh sampai jumpa